Wabah dikteri yang kini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kejadian luar biasa atau KLB ini sedang menjadi hal yang dikhawatirkan oleh para masyarakat, terutama para orang tua. Kenapa? Karena mayoritas yang terjangkit itu anak-anak. Nah, kali ini kita pengen tahu pandangan masyarakat mengenai wabah dikteri. So, let's a citizen! Tahu sih ya, kan soalnya lebih heboh banget nih di grup. Sedikit tahu lah. Tahu sih. Belum tahu sih, cuma ngeliat di berita aja sih. Iya. Jalan yang itu seperti di tenggorokan ya, seperti ada kayak luka atau seperti radang, tapi berupa luka seperti itu. Kalau saya baca berita sih, beri-beri demam gitu ya, sakit tenggorokan sama panas gitu doang. Katanya itu sih yang aku tahu ya, lidahnya tuh ada bekak-bekak merah-merah di titik-titik. Nah, terus dia itu badannya panas. Batuk seperti radang tenggorokan, suhu badan meningkat hingga menjadi 39 derajat. Belum tahu itu gimana ya? Bergerak cepat untuk memutuskan ya, perkembang biakan dikterinya ini. Karena kan kasihan juga anak-anak ya. Lagian juga aku kan punya anak ya. Jadi, agak sedikit warning lah ke orang tua untuk virus ini ya. Sebaiknya pemerintah tuh punya gugus tugas yang khusus menangani masalah dikteria. Apalagi saat ini musim hujan, itu wabah penyakit sangat mudah menyebar. Jadi, mudah-mudahan pemerintah lebih diperbanyak lagi untuk stoknya, sehingga anak bisa dapat vaksin yang lebih ini lagi. Dari pemerintah sendiri sih memang bagus ya. Cuman memang mungkin program imunisasinya mungkin harus lebih digalakkan lagi aja. Ya, kalau menurut saya pemerintah udah bagus ya. Udah bikin status kejadian luar biasa, ya menurut saya udah cukup sih itu.